Intro Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Oke, kali ini kita bahas ya tentang event perayaan Natal Game of Sultan Jadi seperti yang kalian lihat disini tampilannya ada kostum terbaru ya Baik untuk Sultan ataupun untuk Sultana Begitu juga dengan menteri-menterinya Dan disini untuk intro eventnya Dikatakan merayakan Natal dan tahun baru semua pemain menghiasi Menghiasi ya, menghiasi pohon Natal mereka selama event pohon Natal Anda dapat mengumpulkan ornament untuk menghias pohon Anda untuk memenangkan hadiah Legenda mengatakan bahwa semakin mega pohon Natal, semakin banyak hadiah yang Atau berkah yang akan diterima Jadi disini hadiah Natal yang harus kita kumpulkan ya Untuk menghias pohon Natal tersebut Jadi nanti akan ada video gambaran ya Video gambaran yang mungkin ya ini cuma sekedar prediksi ya Yang mungkin sama seperti event tahun lalu ya Nanti akan saya perlihatkan Anda bisa mendapatkan berbagai ornament ya Dari misi harian dan lotre Ornament ini adalah hiasan Natalnya ya Jadi menggunakan untuk hias pohon Natal Anda Menghiasi pohon Natal menawarkan pohon hiasan Jadi semakin banyak hiasan Natal kalian Maka semakin banyak juga poin kalian Agar mencapai rank 1 Dan hadiahnya itu kostumnya ya Kostum Sultan-Sultana tadi Jadi disini ya Anda akan menerap jumlah poin pendar yang sama dengan poin hiasan Anda Poin pendar dapat digunakan untuk meningkatkan tier Anda ya Ini peringkat ya Semakin tinggi tier Anda Semakin baik hadiahnya Nah jadi tier ini yang akan Anda terima Hadiah tier termaksud kostum pendamping Atau kostum menteri dan item langka Jadi dapat kostum menteri ya teman-teman Atau kostum dari selir kita Terus setelah event berakhir Anda akan menerima hadiah peringkat Berdasarkan peringkat tier Anda Jadi disini bagaimana cara menghiasi pohon Natal Nah disini ada penjelasan juga ya teman-teman Jadi tidak perlu lagi bingung Selama event berlangsung Anda dapat menghias pohon Natal Untuk mendapatkan poin pendar yang akan meningkatkan tier Anda Semakin tinggi tier Anda Semakin megah pohon Natal Jadi disini lotre ornamen ya Ini seperti gacha ya tempat-tempat gacha Jadi keluar nanti seperti bola-bola disitu Dan di bola itu ada hadiahnya Dan sebelum menghiasi pohon Natal Anda perlu mendapatkan beberapa ornamen Anda bisa mengundi di lotre ornamen dengan kaos kaki Jadi kemungkinan kita harus cari kaos kaki ya Untuk bisa mengundi lotre ya Ornamen di lotre Entah itu bisa dibeli dengan diamond Atau kita harus beli paketan ya Entah itu top up atau paket yang harganya pakai diamond Nah ini ornament ya Hiasan-hiasan Natalnya Ada lonceng, ada tongkat Tongkat permen ya Dan juga bola-bola hiasan Ada banyak macam ornament yang tersedia Hiasi pohon Natal Dengan ornament untuk menerima poin hiasan Terus ini keranjang ya teman-teman Keranjang ornament yang Anda terima Akan disimpan di dalam keranjang Anda dapat mengetuk keranjang untuk masuk mode hias Dan mulai menghiasi pohon Natal Jadi ini tempat-tempat ornament kita Sepertinya tidak ada batas limitnya ya Tapi kita tidak tahu nanti besok eventnya seperti apa Jadi kotak petak pohon atau keranjang Tekan lama ornament di keranjang Dan tarik ke pohon Natal untuk menghiasinya Hanya ada sejumlah kotak petak Pada pohon Natal semakin banyak kotak petak yang ditempati Ornamen Anda Semakin banyak poin hiasan yang akan dapat Anda dapatkan ya Jadi pastikan Anda menempatkan ornament Sebanyak mungkin di pohon Natal Anda Jadi di gambar pohon Natal ini ada kotak-kotak ya teman-teman Jadi kemungkinan di setiap kotak itu ada jumlah-jumlah poinnya Jadi kita seperti melempar ya Nanti kita tidak tahu ya Memasangnya ini apakah bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita Atau mungkin dilempar seperti event-event tahun lalu Waktu ulang tahun anniversary Game of Sultan Jadi disini kalian lihat ya kotak-kotak disini Harus dipenuhi mungkin di hiasi ya Atau bisa di tempat yang sama Atau mungkin disini kita harus mengisi kekosongan dari setiap kotak-kotak Tapi kita tidak akan tahu ya Cara mengisinya itu apakah kita harus melemparnya Seperti hadiah kue ulang tahun dari Game of Sultan kemarin Atau bisa memasangnya langsung Dan kalian bisa lihat ini kotaknya lumayan banyak Dan kalau banyak sepertinya otomatis kita membutuhkan ornament yang banyak Semoga ornamentnya ini tidak sulit didapatkan Atau tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak mungkin Kecuali Sultan ya bebas ya Jadi kita disini cukup pasrah Dan tugas dekorasi setiap pohon natal memiliki tugas dekorasi yang berbeda Menyelesaikan tugas dekorasi menawarkan poin hiasan tambahan Jadi ada questnya ya teman-teman Disini ada triple S 5% bonus to grow ya Dan disini ada quest-questnya Kita menyelesaikan quest untuk mendapatkan poin hiasan Dan disini kalian bisa lihat dari level 1 sampai level 5 ya Disini kita bisa mengambil ya Hias otomatis Kita bisa menghias otomatis Berarti tidak perlu melempar ya Kalau bisa hiasan secara otomatis Anda dapat menghias pohon natal anda sendiri Atau menggunakan hias otomatis Untuk menempatkan ornament secara acak diatasnya Oh ini secara acak ya teman-teman Berarti kita tidak tahu posisi Posisi dari hiasannya itu akan berada di mana Nah kalau seperti ini artinya Di setiap kotak itu pasti ada poinnya Pohon natal anda akan disimpan secara otomatis Sehingga anda menyelesaikan Sehingga anda dapat keluar dari event kapanpun anda mau Jadi poin kita punya apa ya Pohon natal anda itu akan disimpan Berarti kita tidak perlu khawatir ya Entah pohon natal kita hilang dia punya ornament Atau apa ya Hiasan-hiasannya itu tidak perlu khawatir Selesaikan dekorasi saat anda selesai Menghias pohon natal Ketuk tombol konfirmasi untuk menyelesaikan Perhatikan bahwa ornament anda harus menempati Sejumlah kotak petak di pohon natal Untuk mengelengkapi hiasan Jadi harus masuk kotak ya Kayaknya ini harus dilempar ya Ini kemungkinan seperti itu ya Nanti ada gambaran saya berikan Dan ini hadiahnya ya teman-teman Untuk setiap poin natal yang dihias Anda akan menerima poin pendar Dan hadiah nilai berdasarkan dari nilai pohon dan pohon Dan poin hiasan anda Jadi ini hadiah tier ya Kalian bisa lihat Hadiahnya bagus sih Dapat kostum Selama event berlangsung Anda dapat meningkatkan tier anda Dengan mendapatkan poin pendar ya Untuk menerima pakaian langka Untuk Delia dan Raven atau William Serta hadiah menarik lainnya Jadi disini hadiah pengumpulan Anda bahkan dapat menerima gelar kolektor hebat Ini titel ya teman-teman Ini titel Dan kostum untuk fazil Ya kenapa Dapat ya menteri-menteri yang Jarang kita tingkatkan Yang selalu beruntung mendapatkan pakaian Anda mengumpulkan semua jenis ornament yang berbeda Dan hadiah luar biasanya adalah Pakaian untuk sultan dan sultana Ketika event berakhir Pemain dengan tier tertinggi Yang juga satu-satunya pemain Yang mencapai tier itu Dapat menerima hadiah luar biasa Termaksud pakaian penguasa tertinggi Dan bingkai peringkat pemain waktu natal Jadi adalah karakter legenda asing ya Ini menteri terbaru Menteri asing Terlebih lagi setelah event berakhir Anda akan memiliki kesempatan Untuk mendapatkan menteri dukal Berdasarkan peringkat tier anda Otomatis yang dapat ini Yang ranking satu ya Mungkin Serpihannya kita kumpul Atau mungkin Ranking satu itu langsung dapat Menteri dukal ini ya Jadi kita akan langsung saja melihat Gambaran dari event pohon akal Kalian pasti sudah pernah mengikuti event ini Yaitu event anniversary game of sultan yang kedua Jadi ini lilin yang kita pasang di kue ulang tahunnya Dan anggap ini adalah pohon natal Dan lilin tersebut adalah ornament hiasan pohon natal Jadi kalau di event kemarin kita melemparkan lilin ke bagian-bagian tertentu di pohon natal Dan kalian bisa lihat disini ada persen-persennya ya Nah sedangkan pohon natal tadi disitu ada kotak-kotaknya Jadi ini hanya seperti gambaran ya Siapa tahu sama Kalau sama berarti ya Kreatifitasnya agak kurang Tapi semoga beda ya teman-teman Agar sensasinya itu jauh lebih baik lagi untuk perayaan event natal Jadi ini lilin Anggap saja ornament Disini ada persen-persennya Dan kalau di pohon natal itu Table kotak-kotaknya Disitu kita isi hadiah Dan ini adalah hadiahnya Hadiah manis ya Dan disini juga ada kotak kartu Kan kotak sih kartu berkat kartu Untuk menuliskan sesuatu kepada orang lain Mungkin juga di event pohon natal Nanti ada ya Soalnya di pohon natal kan juga ada ciri khas Untuk mengirimkan kartu natal Atau ada juga hadiah natal Ini beda-beda tipis sih kalau menurut saya Dan disini untuk waktu itu Saya bisa mengirimkan pesan ya Untuk tiga orang Dan kalau pesan pertama ya Kita akan mendapatkan hadiah ya Walaupun hadiahnya tidak Wow pokoknya Tidak semewa apa yang kalian pikirkan Tapi namanya dapat hadiah ya Kita harus bersyukur Jadi untuk gambaran pohon natal Sepertinya cuma sekedar menghias-menghias Begitu ya teman-teman Sama sih dengan kue ulang tahun ini Sekedar memasang lilin Mengucapkan ulang tahun kepada game of sultan Agak kurang sih sebenarnya Cuma nanti kalau soal rolet-roletnya itu Mungkin hanya sekedar gacha saja Tidak ada eventnya Entah questnya juga Seperti menyelesaikan Atau quest-quest biasa ya Seperti mengunjungi selir Atau Mengikuti arena Atau apalah misi-misi yang sudah pernah kita lakukan Kemungkinan seperti itu Jadi agak apa ya Tidak terlalu Terlalu apa ya Terlalu bagus ya Untuk eventnya Tidak Maksudnya tidak berbeda ya Seperti event-event lainnya Seperti event ini ya Event yang main dadu monopoli itu kan Unik ya berbeda Jadi disini kita lihat ya teman-teman Kita mendapatkan hadiah Dan ini kita melemparkan lilin Oke kita memasang lilin Dan Seperti yang kalian lihat Mungkin sih seperti itu ya Kita melemparkan ornament Sampai masuk ke kotak-kotak ya Jadi kita tidak tahu nanti Eventnya seperti apa Jadi ini hanya sekedar gambaran Kepada kalian Event pohon natal Semoga Nanti Prediksi saya Sama sih Tapi Kita tidak tahu seperti apa nanti Event besoknya Jadi kalau ada pertanyaan Kalian boleh kirimkan komentar Kalau ada hal-hal yang salah Itu ngolong di maklumi Jadi Jangan lupa untuk like Dan berikan subscribe Jika kalian mau Oke sampai berjumpa Kembali di next video Sampai jumpa di video